Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Siti Anun Khalifah, saya biasa dipanggil dengan Aynun. Di daerah Jawa Timur tepatnya di Blitar, ada seorang misionaris perempuan yang berhasil membuat separuh warga dari desa di daerah sana, murtad dan memilih masuk Kristen. Namun siapa sangka jika kini ia telah memeluk Islam. Misionaris perempuan ini memang sukses bikin murtad separuh warga desa di Blitar dan sasaran empuknya adalah mereka yang miliki label, Islam KTP. Cara yang dilakukan oleh misionaris perempuan ini, guna bikin murtad separuh warga desa Blitar, yaitu dengan masuk dalam kehidupan sehari-hari penduduk sana. Mengenai kisah lengkapnya, simak ulasan berikut. Saat itu saya lebih banyak menarik orang-orang Muslim untuk pindah agama, ungkapnya, dikutip dari berbagai sumber, Jumat, 22 April 2022. Menurutnya, orang Muslim dengan cap Islam KTP lebih mudah dimurtadkan. Dengan tekun misionaris itu melakukannya dengan masuk melalui budaya setempat dan lingkungan. Hal itu dilakukannya selama kurang lebih satu tahun. Menurut penuturannya, warga di daerah Blitar itu memiliki keseharian sebagai tukang kebun dan petani. Saya akan datang dan menyapa mereka, secara bertahap dan itu butuh waktu lumayan hampir setahun. Sampai akhirnya sebagian orang di desa itu memeluk Kristen, katanya. Merasa sudah berhasil memurtadkan umat Muslim, lantas ia mulai beralih menjadi seorang pembisnis dan putuskan pindah ke ibu kota. Namun sayang, bisnis yang dijalaninya tak semulus saat ia berhasil memurtadkan umat Muslim. Kegagalan demi kegagalan harus ia terima hingga akhirnya usahanya harus gulung tikar. Ia pun lantas meminta kepada Tuhannya saat itu, untuk diberikan pertunjuk sekaligus meminta untuk diberikan keluarga yang bisa menampungnya. Doa itu terjawab, ia diterima dengan baik di sebuah keluarga sederhana yang memeluk agama Islam. Ia bahkan tidak mempermasalahkan hal itu sama sekali. Saya tinggal di situ, saya habis keluar dari rumah sakit karena saya habis bangkrut dan membuat saya akhirnya mencari Tuhan saya di mana, katanya. Keluarga barunya mengejarkannya menjalani hidup layaknya orang Muslim, seperti mengejari cara berwudu, salat dan lainnya. Sesekali ia pernah menolak, namun keluarga barunya sama sekali tidak merasa mempermasalahkan. Meskipun demikian, diakuinya belajar Islam membuatnya senang. Sampai pada akhirnya mereka mengajak saya untuk bersyahadat secara resmi, katanya. Resmi menjadi Muslim, kini ia dikenal dengan nama Siti Ainun Khalifah. Sampai jumpa di video selanjutnya.